yo what's up guys besok gua gua skill dan kali itu temen kita akan selesai untuk maintain game blotopia lagi ya pastinya ya guys ya oke jadi video kali ini temen kita akan melakukan profitan yang berbeda dari biasanya ya guys ya kalau biasa itu kan kita melakukan profitan itu dari farmingan dari ngemask atau dari ngebrick block atau apapun itulah biasanya tapi di video kali itu berbeda ya kita akan melakukan yang namanya itu masak ya kita akan ngukuk-kuk item yang dimana itu itu pasti item itu sangat dibutuhkan ya tentunya untuk nambah gem saksinya pasti kalian ditebak lah ya Pak tapi sebelum itu gua mempromosi dulu word yang lengkap dan yang murah ya workshop ya pastinya tentunya di sini ada berbagai macam shop ya ada crime ada galak ada galaktik juga ya ada surat item dan juga ada banyak SSP shop pun juga ada ya bukan semuanya lagi nyari item atau barang apapun dan juga tutus apapun saya bisa datang aja di word geh3 letter doang sekalian ingat ya bisa di sini lengkap banget dan murah pastinya guys ya kalian bisa cek aja langsung dan kunjungi langsung buat ini tetap kalau misalkan ada item yang belum di restok kalian message aja onernya guys ya kalian bilang bang restok bang langsung diri stop pastinya guys ya oke langsung aja di sini juga ada pen juga ada Twitter juga kalian bisa langsung aja cek di sini murah-murah banget pastinya sekali lagi murah banget kalian bisa langsung aja ke word ini karena ini lengkap banget cuy bener deh ini ordernya untuk berapa berapa DL besok begini oh gila oke berduin aja gua juga punya stop kayak gini aja sampai ngelak guys what sampai ngelak guys itu gue sampai ngelak is oke gak apa-apa ya bisa oke sekali lagi kalau kalian mau beli item barang-barang yang murah kalian bisa sekali lagi mampir ke word geh3 oke langsung aja kita mulai ke video let's go ya oke guys jadi kita akan membuat yang namanya itu aros konfolo ya di grupopia ini ya bisa kaitan itu harga itu itu sekitar dua sampai tiga per wl guys cuman sebanyakkan orang juga itu 2,5 per wl dan mahal ya tapi bikin itu ya gampang mbak cuman empat bahan doang tapi ya enggak terlalu murah-murah ya bahannya bisa Oke jadi kita bahan pertama itu membutuhkan yang itu onion ya biasanya itu gue punya 600-600 onion dengan harga 12 per wl ya dan untuk total modal onion itu gua mau pakai sekitar 50 wl ya biasanya untuk 100 onion ini ada juga chicken meat ya gue beli dengan harga 5 per wl untuk itu chicken meat ini item yang paling mahal di seluruh bahan-bahan ya jadi gue beli dengan harga 5 per wl juga hoki banget tapi tenang aja tunggu ke semua yang enggak nemu dengan harga 5 per wl gue punya caranya bisa sosial kita bikin aja cekan sendiri cekan sendiri caranya gimana bang caranya gapapa mbak kalian cuman siapin yang namanya itu katibot kayak gini ternyata kalau kalian siapin atau sekalian drop i jika nangini ya kalian kalau kalian cincang-cincang aja ya untuk ayamnya terkes agak ngelaget sebentar ya Oke kita coba-coba aja bisa gue juga belum pernah nyoba soalnya bisya Oke dan juga langsung aja kita pakai Hai harus pakai susitnya biar kalian bisa bisa motong-motong kita akan potong aja langsung jadi chicken meat jadi dada ayam bisa wah mantap total modal gua untuk chicken meat adalah sekitar 120 wl ya biasa harga itu 5 per wl temen jadi ya lumayan mahal ya kita juga butuh rice ya temennya gimana harga rice ini 60 per wl ya gue belinya yang tentu dan yang terakhir tuh ya ini paling murah ya itu tomatnya juga beli 600 ya semua itu sama ya 600 semua karena satu harus konflik cuman bukan butuh satu bahan di keempat item ini ya geser nah untuk tomat ini 3wl ya jadi saya jumlahin aja tomat 3wl ice atau nasi ini 10wl ya tambah 120 wl ya dari chicken meat dan ditambah 50 wl berarti sekitar 13wl untuk total semua modal kita ya untuk membuat aros chonkolo berarti ada 600 aros chonkolo ya guys ya Nah untuk cara buatnya gimana bang jadi ada triknya temennya sebentar eh gua ngerek banget ini sebentar guys kayaknya bakal oke nggak jadi diskonek nah jadi gampang banget tapi emang lumayan agak lama pastinya kita setting dulu eh bentar kita setting dulu jadi low ya temennya sebentar ini nyal display time punya ada dan kita langsung aja masak ya kita low aja jadi ada resepnya temennya abis ini di detik ketiga puluh tiga atau tiga puluh empat kita masukin emang itu onion dan juga chicken meat ya guys kalian harus siapin nih itu tarea tonton ya 13233 kita masukin dada dulu sama onion bawang wah bawang telat 2 detik tapi nggak papa ya guys ya Nah untuk tomat itu kita masukin di saat detik ke-70 ya guys ya bentar ini gua harus fokus ya untuk masak jatuh jangan sampai diskonek jangan sampai error ya karena ini pasti ya gitu deh mis banyak ya kalau error kan agak lumayan puluh gitu jadi gue fokus dulu ya guys bentar tip nah tambahin tomat udah habis itu kita tunggu perfect semua sama jadi biasanya itu perfect itu di detik ke-1 menit 402 sama dengan detik ke-100 ya kita langsung punch teman-teman ya ntar gue ganti aja hammer gua biar bisa nge-punch yang lebih maksimal ya ini nggak ada bedanya sih oke 10 detik lagi teman-teman ya oke sampai perfect semua perfect rice oke terus perfect chicken meat ya 5 detik lagi 4 detik lagi oke 8 9 10 Aros tonpolo akhirnya gua berhasil masak ya ini pertama kali gua masak ya tentunya di akun ini maksud gua di akun sebelumnya sih udah pernah ya guys ya ntar gua akan cek dulu rolesnya sekarang kita itu apa rolesnya apakah cooking kah atau apa ya guys ya kayak kayak nambah nambah skill levelnya tentunya kalau fishing sekarang no kalian lihat ya chef gua itu levelnya 0 guys jadi gua jarang masak ya di akun ini tentunya oke kita akan masuk dulu ya tentunya jadi wah nggak tahu deh oke lah next aja kita skip aja guys ya Nah karena untuk membuat satu aros tonpolo itu membutuhkan sekitar 100 detik atau yang dimana itu 12 menit lah ya bayangin di 600 aros tonpolo itu berapa banyak guys berapa lama kita butuh waktu ya tentunya jadi aku punya trik teman-teman ya jadi gua coba aja masak gua langsung sekaligus sekaligus gua nggak tahu bisa atau enggak ya hahaha oke kita akan coba-coba aja oke gua akan coba lagi ya teman-teman ya guys gagal gue guys gagal gagal ngelek ini yang ini gagal gagal guys konek oke lah udahlah buru amat oke gua baru balik aja dari DC teman-teman dan ini masih masak ternyata ah gila hahaha udah gosong co udah gosong hahaha eh ini nggak bisa bah oh gila wah ternyata gua nggak ahli untuk masak dua sekaligus teman-teman jadi gua akan coba satu persatu dulu ya guys ya pelan-pelan aja kita ada rugi dua chicken meat dua onion dua rice sama dua tomat tomat ya guys ya bener banget ya guys ya udah untuk sekarang ini gua akan coba untuk masak dulu sebisa gua sampai habis ya udah selesai pasti gua akan kabarin berarti butuh sekitar dua harian kayak gini ya oke sebentar guys gua akan kabarin setelah ya oke guys disini bahannya sisa 200 lagi ya teman-teman dan ya masih banyak yang miss guys karena gua gak bisa masak jujur aja guys ya dan ya gua nemu ada cara cepet teman-teman kemarin gua sempet nemu cara ini ya guys ya lebih cepet dari yang kemarin jadi ya ya emang bener sih kita butuh air teman-teman jadi kita tambahkan 3WL buat air kemarin gua beli 600 air ya guys ya dan ya udah kita pakai aja airnya buat taruh di oven ini supaya kita bisa manasin panggangan kita ya jadi kita langsung masak nggak ada peringatan kayak gini lagi ya tentunya dan ya kita juga siapin yang namanya itu start start flag ya kalau nggak salah gua lupa namanya pokoknya gua beli 30WL ini juga gua beli 10WL kalau nggak salah ya itu nggak usah dihitung lah ya tentunya ya jadi ya udah sekarang kita tinggal langsung aja masak siapin bahan-bahannya dulu dan ini bahan-bahannya itu jangan lupa kalian favoritin ya guys ya taruh di Fav ya supaya nanti langsung cepet gitu kalau kalian mau taruh-taruh barang-barangnya oke sekarang kita langsung aja untuk masak ya tentunya di sini gua kekurangan rice ya untuk bahan-bahannya yang sisanya ini teman-teman nanti gua beli aja dengan harga 1WL jadi paling ya gua nambah total modal jadi 187WL ya kalau nggak salah oke nggak apa-apa guys ya ini gua nggak tahu rugi atau profit ya udah kita lihat aja nanti temen-temen ya sip langsung aja kita start dulu bentar guys gua agak like aduh sorry sorry agak like Oke start langsung taruh 3 nah kita siapin chicken meat dan juga onions sekaligus ya di detik 31 gua taruh chicken meat dan di detik 33 gua taruh onion ya bentar guys ya gua harus fokus ini oke kita taruh onion harus cepet oke ya emang susah sih kalau di main di laptop ya temen-temen kalau mau masak sesuatu itu susah banget ya jadi ya udahlah ya kita pasang aja guys ya dan oke di detik ke satu menit lewat 10 detik kita taruh tomatnya bentar oke kita taruh tip oke agak telat dikit nggak apa-apa temen-temen yang penting telatnya sampai 3 detik ya guys ya kalau 3 detik udah udah angus duluan nah di detik 1 menit lewat 39 detik kita langsung punch ya maksimal 1 menit lewat 42 detik itu maksimal banget ya guys ya lebih dari itu kayaknya udah gosong ya temen-temen ya Oke taruh fokus apa dari lagi 7 5 4 3 2 1 ya temen-temen mantap guys tiga langsung sekaligus langsung berhasil agaknya dan ya gua nyesel banget ya baru tahu cara ini tuh dari awal aja guys ya cuman itu kadang cara ini bisa aja miss kalau kalian punya internet yang ngelag ya tadi gue juga sempat ngelag ya dan ya langsung habis banyak temen-temen serius deh padahal gue udah masak dengan bener ya langsung mis banyak tapi ya udahlah mau gimana lagi temen-temen kita taruhin aja lagi kita masak lagi sampai selesai ya tinggal 200an lagi temen-temen jadi ya udah tunggu aja ya nanti kalau udah selesai pastinya gua akan kabarin langsung berapa total aros ton polo yang kita punya gue juga enggak tahu rugi atau enggak gue juga enggak tahu guys ya nanti kita lihat nanti ya oke guys disini gue selesai untuk memasak semua aros ton polo yang kita punya temen-temen ada 600 dan 200 tadi itu gue udah sempat masak temen-temen dan ya kita langsung aja cek berapa banyak aros ton polo yang kita punya ya guys ya aduh gua kecewa sih ya guys ya ya kita dapat 123 aros ton polo dimana berarti kita miss sekitar 37 aros ton polo ya dari 200 dan ini banyak buat gue miss temen-temen ya jujur dari 600 paling missnya ada ratusan ya guys karena enggak bisa masak guys Oke kita selesai cek ya kita akan tonton totalin dulu dari 600nya nih guys 299 tambah 133 ya jadi kita punya sekitar 462 aros ton polo berarti kita dari 600 aros ton polo ya harus ya bisa dapat masuk 62 berarti kalau dikurang kita 138 aros ton polo ya kita miss my god itu banyak banget guys Wow kok bisa sebanyak itu guys gue miss karena emang pertama emang karena gue bisa masak jujur guys karena emang ya saya tuh gue nggak suka sebenarnya di gotopia cuma kalau memang profit ya gue coba-coba aja bisa dan juga kedua adalah internetnya bisa tiba-tiba ya error connecting lah tiba-tiba disconnect lah kan gitu ngeselin nggak sih ya kalau kalian mau punchnya itu harus di menit ke satu menit 40 detik ada di lewat ya tak kenapa lah di gotopia agak servernya emang agak error ya guys ya ya udah guys gue coba jualin aja dulu ini defending eh pertama-tama gue akan coba jualin dua per WL ya walaupun gue yakin ini mustahil agak sedikit mustahil karena orang banyak yang jual dua per WL ngapain mampir quote gue itu juga ngapain ya guys Cuman siapa tahu aja ada musisi saat ya guys ya dan kalau misalkan emang nggak terjual dua per WL ya udah terpaksa ya harusnya profit bisa nyampe puluhan WL ini paling profit cuman seberapa ya sepeser WL doang kali ya ya udah teman-teman gue akan coba jualin dulu nanti gue jual di diskotek perihemo atau di buy food ya tentunya dan kalau misalkan udah kejual pastinya gue akan kabarin let's go lagi-lagi deh guys gue coba masak-masak lagi dah stop ini terakhirnya gue masak di Grotopia guys serius deh apa ini guys berapa satu DL dan 85 WL yang dimana ini kurang dari apa modal dari kita modal kita aja kemarin tuh 80 187 WL ya tentunya tambahan dari air water bucket dan juga tambahan dari rice yang kurang ya tak berarti kurang 2 WL minus 2 WL ya dan ini gue lakuin selama tiga hari ya kurang sama lebih dua harian lah temen-temen wow aduh guys serius ini berkali ini gue ngelakuin profit yang nggak profit gitu ya Iya masih gara-gara salah gue juga sih temen-temen karena banyak misalnya kalau misalkan gue nggak banyak miss anggaplah gue dapat 600 atau enggak 550 lah anggaplah temen-temen 550 kalau dibagi 2,5 kan ya udah 2DL lebih ya ya mungkin 2DL 20 WL kali ya harus gitu ya temen-temen ya berarti gue untuk sekitar 40-an WL ya menurut kalian worth it atau enggak ya menurut gue sih ya karena ini lama guys ya karena server Grotopia itu juga lagi kacau balau ya menurut gue sih nggak worth it banget ya ya pengalaman dari gue aja ya temen-temen tapi kalau memang kalian internetnya bagus kalian jago masak ya sampai 10 sekaligus ya 10 sekaligus kalian masak ya itu lumayan banget ya pasti itu worth it banget ya makan waktunya itu nggak terlalu banyak dan juga ya langsung cepet banget ya profit ya kan masalahnya disini karena gue pemula ya dan nggak bisa apa-apa selain minus doang WL gua tapi nggak apa-apa untungnya gak minus banyak banget ya cuman minus 2WL doang ya cukup ini sih ya cukup menyedihkan ya tentunya dan gua dapat disgusting match ini gua nggak tahu harga berapa ya nggak ada gunanya juga sih kayaknya ya dan ada 121 blind mask ya coba kita totalin ya temen-temen berapa banyak kerugian kita 121 ditambah 92 berarti sama dengan oh 200-an temen-temen ternyata tar sama dengan eh 203 kah 213 temen-temen 233 rujian kita guys ya yang kita salah temen-temen wow ah inilah temen-temen namanya eh rugi tapi ya nggak apa-apa ya sekali-sekali kita rugi ini video rugi kan nggak apa-apa ya guys ya namanya juga mencoba aja ya Oh jadi segini dulu video gue yang kurang bermanfaat kali ini ya guys ya jadi ya bukan gimana apakah worth it atau nggak worth it bagi kalian ya ya kalau bagi gue emang jelas ya masih nggak worth it banget tapi kalau bagi kalian worth it silahkan kalian komen aja di bawah dan ya seperti biasa teman-teman eh begitu suka nge-like share komen dan subscribe dan yah selamat-selamat senang gue sedia lupa pamit undur diri sejenis video peace out